Intro Kabar pernikahan Nisa Sabian dan Ayus kembali muncul Mendengar kabar ini Ustadz Zaki Mirza buka suara Asal tau saja pernikahan Nisa dan Ayus saat ini menjadi sorotan Ada kabar, keduanya akan menikah secara resmi pada Ramadan ini Ustadz Zaki Mirza akhirnya banyak ditanya para wartawan Karena dia adalah salah satu sosok terdekat dengan Nisa dan Ayus Ungkapan Ustadz Zaki Mirza diungkap di kanal Youtube KH Infotainment Minggu 3 April 2022 Meskipun ia tidak merasa nyaman karena hal ini sudah masuk ke ranah pribadi Ustadz Zaki Mirza mengaku tidak mengetahui Kabar pernikahan siri Nisa Sabian dan Ayus Sabian Ustadz Zaki Mirza mengungkapkan sudah tidak satu program televisi dengan Nisa dan Ayus Ustadz Zaki Mirza menuturkan tidak mau memberikan komentar lebih lanjut terkait hubungan Ayus dan Nisa Sabian Menurut Ustadz Zaki Mirza tidak mau mencampuri urusan pribadi teman dan sahabatnya Ustadz Zaki Mirza menyebut kabar pernikahan tersebut hanya gosip Selain itu Ustadz Zaki Mirza menuturkan terakhir bertemu Ayus Sabian saat di Sukabumi Nisa Sabian ditolak keluarga Ayus Secara terang-terangan keluarga Ayus tegas menolak kehadiran Nisa Sabian untuk menggantikan posisi riri virus Hal ini disampaikan oleh perwakilan keluarga Ayus Fadila Nova ketika ditanya mengenai kebenaran rencana pernikahan sang kakak dengan Nisa Sabian Bahkan Fadila Nova mantap tidak akan memberi restu pada hubungan Ayus dan Nisa Sabian Lantas apa alasan keluarga tidak merestui hubungan Ayus dan Nisa Sabian dua personel Sabian Gambus ini Fadila mengatakan bahwa keluarganya masih belum bisa menerima orang baru di hidup Ayus Mantan istri Ayus riri virus dinilai sebagai sosok yang tidak tergantikan di mata keluarga besar Menurutnya riri virus adalah orang yang sangat baik dan menyayangi keluarga Bersamaan dengan itu Fadila membantah kabar Ayus dan Nisa Sabian menikah Bahkan tak ada obrolan soal rencana kakaknya untuk menikahi Nisa Sabian Melalui tayangan Youtube Intense Investigasi Jumat 11 Februari 2022 Fadila Nova juga membeberkan keinginan riri virus untuk bertemu sang ibu dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi Jangan lupa komen, like, dan subscribe Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya Jangan lupa like, dan subscribe Jangan lupa like, dan subscribe